Kabar kurang menyenangkan datang dari Deddy Corbuzier dan Sang Kekasih Sabrina. Melalui video yang ia unggah di channel Youtubenya, Deddy membagikan kekesalannya karena Sang Kekasih mendapat pelecehan seksual di sosial media. Dalam video tersebut, Deddy menjelaskan bahwa Kekasihnya menerima DM atau pesan langsung di Instagram dari orang yang tidak dikenal. Isi dari pesan tersebut berisi kata-kata yang tidak pantas hingga menjurus ke salah satu bagian tubuh. Melihat hal tersebut, pasangan ini kemudian mencari tahu identitas pemilik akun yang ternyata merupakan murid SMA. Deddy Corbuzier menjelaskan bahwa ia membuat video tersebut untuk memberikan pelajaran ke si pelaku untuk lebih bijak saat menggunakan media sosial. Apalagi si pelaku yang menyerim pesan tersebut saat ini sedang sekolah di bidang perawat. Cara ngomong ke wanita itu tidak seperti itu, gangguin perempuan itu tidak seperti itu. Gue tidak mengerti yang mengajarin siapa, apakah orang tua Anda, tidak mungkin juga. Apakah Anda tidak ingat dengan ibu Anda, gak ngerti juga. Apakah Anda pernah di sexual abuse pada saat kecil, gue gak ngerti juga. Tapi kalau Anda lulus dan Anda menjadi seorang perawat nantinya, bayangin berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Terima kasih telah menonton!